Semakin malam, suhu sekitar kawah Gunung Bromo semakin dingin. Namun tak menciutkan nyali warga asli Tengger dan para wisatawan untuk memadati kaldera Gunung Bromo. Hari ini adalah hari ke-14 di bulan Kasada. Hari yang istimewa bagi warga Tengger. Sejak pagi hingga malam hari, seluruh warga Tengger yang berasal dari Probolinggo, Pasuruan, Lumajang serta Malang berbondong-bondong memadati kawah Bromo. Sambil membawa persembahan atau hasil bumi, mereka memasuki Pura Luhur Poten. Namun bagi mereka yang sedang datang bulan atau terkena musibah kematian, dilarang memasuki Pura Suci ini. Benda yang ada di depan dukun ini adalah ongke. Jadi ongke itu adalah sebagai syarat mewakili satu desa untuk melakukan persembahan nanti di kawah, di acara Kasaduan. Tapi jika H-15 menjelang Kasaduan, sebuah desa itu ada yang meninggal, desa itu tidak perlu membuat ongke. ongke terdiri dari berbagai macam hasil bumi seperti pisang, tebu, padi, kentang, bawang daun, pohon beringin, dan jajanan kecil lainnya. Hasil bumi atau persembahan pun langsung mereka serahkan kepada dukun masing-masing desa sebelum dibawa ke kawah Gunung Bromo. Dukun Tengger dengan mudah dikenali. Selain mengenakan undeng khas, sang dukun juga mengenakan baju safari warna putih atau hitam. Selain itu, ia juga mengenakan sampet atau kain berwarna kuning. Dukun di kalangan warga Tengger bukanlah berarti dukun mistis, dukun beranak, atau dukun penyembuh penyakit. Tapi dukun di sini berarti pemuka agama. Semakin malam, suhu sekitar kawah Gunung Bromo semakin dingin. Namun tak menciutkan nyali warga asli Tengger dan para wisatawan untuk memadati kaldera Gunung Bromo. Justru ketika suhu mencapai 3 derajat Celcius, daerah mereka untuk melihat lebih dekat acara Kasada bertambah besar. Tapi buat mereka yang gak tahan dingin dan butuh kehangatan, tenang aja. Sebelum acara puncak, semakin malam, Bromo semakin dingin. Tapi tenang aja. Sebelum pakai jaket, ada yang membuat lebih hangat lagi. Penjual arang, mas. Arangnya berapa nih? 5 ribu. 5 ribu? Ini apa ini? Pinjang tenang. Pinjang tenang? Iya. Gak beli kurang lagi? Gak. Sip, beli dua ya mas ya? Iya. Di sini, ada penjual arang, ada juga pasar malam. Jadi gak usah takut kelaparan atau kehalusan karena dingin. Keberadaan mereka membuat malam Kasada di sekitar kawah Gunung Bromo semakin unik. Tepat pukul 4 subuh ketika Fajar tiba, awal acara puncak Kasada pun dimulai. Dari bugger Fajar yang ada di Kasudu, yang paling unik adalah pengangkatan dukun. Nah, syaratnya harus bisa baca mantra dua baik lancar, tidak putus-putus. Dan yang terakhir, harus mendapatkan pengesahan sahabat tidak. Lancar ini, berangkatan, sah, 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 sah. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan mantra, calon dukun tersebut hanya mempunyai kesempatan tiga kali untuk mengulang pengucapan mantra. Namun, jika gagal, maka ia harus mengulangnya tahun depan atau di acara Kasada berikutnya. Selain pengucapan mantra harus tepat dan lancar, ada syarat lain yang harus dipenuhi seorang dukun. Yaitu usianya minimum menginjak 25 tahun serta sudah menikah. Hingga saat ini ada 56 dukun berasal dari masing-masing desa yang tersebar di penjuru warga Tenggara. Terima kasih telah menonton!